Barang-barang aku yang dari Apak Tenan lama udah aku bawa semua Tapi beberapa barang yang masih ada di gudang belum Kan ada banyak barang yang di gudang nih karena kan rumah juga belum jadi Masih belum jadi Tidak menghiraukan ya Artinya walaupun gak ingat lagi kondangan, pergi ke kondangan atau pergi kemana Tidak menggunakan cincin pendekan Tidak menghiraukan Tidak mengharuskan untuk pakai Dia juga gak pakai, aku gak pakai juga santai-santai aja Tapi emang ada obrolan sebenarnya Untuk gak panggil Tidak menggunakan cincin pendekan Tidak ada obrolan sih emang sama-sama merasa agak ribet aja kalau nge-gym Tidak, pakai cincin Tidak artinya kalau lagi pergi-pergian gitu kan Tidak emang dari awal gak pakai Menunjukkan kan kalau itu suami istri Cincin pendekan Tidak harus gitu juga kan Santai Tidak menggunakan cincin pendekan Tidak lama udah hak bawa semua, tapi beberapa barang yang masih ada di gudang belum Kan ada banyak barang yang di gudang nih Karena kan rumah juga belum jadi, masih belum jadi Jadi masih di gudang semua Kayak barang-barang pemberian kado atau apa Itu gak dikembalikan, enggak kan Sudah jadi hak mit masing-masingnya Seperti Gak ada ya Misalnya diberikan baju atau diberikan apa ketika ulang tahun gitu kan Tadi ya ulang tahun lah ya Berbentuk benda, barang, jam, gitu kan Apa mau dipulangkan atau gimana Baju dipulangin yang gak lah, maksudnya baju Baju yang dipakai dibalikin gitu Kan gak dipakai juga sama dia kali Enggak, maksudnya punya banyak yang diberikan sama mas hari Apakah nanti mau dikembalikan ke mas hari Kayak usahanya jam gitu kan Yang udah-udah kan ada selebriti yang melakukan hal itu Enggak sih, enggak ada permintaan untuk balikin juga sih Jam apa kali jam ke show G-Shock lagi? Enggak yang Rolex, enggak Ke show G-Shock masa diminta kayaknya Kalau kayak cincin gitu memang Cincin, cincin diminta balik cincin nikah Enggak sih aku rasa gak akan dia minta balik Jadi masing-masing Jadi udah jadi sama-sama gak ada peninggilan barang yang berharga Untuk dibagi dua, kayak rumah aja ya Rumah juga Iya, udah Harusnya punya resort Harusnya punya orang Hari ini Nilainya Agendanya apa sih? Iya, keterangan Jadi Pari bawa dua saksi Sekarang di Miran Pari Membawa saksi untuk membuktikan tentang percocokan Kalau ada dosis bawa saksinya? Belum tahu kita Tunggu nanti yang muncul siapa, enggak tahu Bang Ada saksi ini memberatkan Inggris? Belum ngomong di sini Kita belum tahu Jadi kita belum tahu memberatkan atau membenarkan tali hukuman Bang, spill sedikit bang, itu soal nafkah 1,3 itu permintaan baiknya atau gimana? Oh dari diskusi kami Oke Yang sebenarnya begini ya Hitungannya sebenarnya kalau dibilang maaf ya untuk ukuran Pak Hari dengan memberi istri uang 5 juta per bulan itu kan kecil sekali Mengapa totalnya menjadi 1 miliar 30? Karena masa perkahwinan dari Juli 2006 sampai sekarang itu kira-kira 208 bulan lah 208 bulan kali 5 juta sama dengan 1 miliar 30? Jadi sebenarnya itu juga bukan menjadi suatu yang ban ya Orang berumah tangga itu kan yang diberikan selama ini kan hanya kebutuhan berumah tangga Membeli segala sesuatu maaf nih Kalau datang ke tempat belanjaan misalnya Transmart misalnya Dengan kantor berikutnya kan yang dibelikan mulai kebutuhan rumah tangga kan Apa saja yang kita yang mulai kecil mungkin bahan untuk ngepel, kamar mandi, kebutuhan segala macam kan Itu kan bukan untuk istilahnya kebutuhan pribadi Ya kebutuhan dalam rumah tangga Contoh misalnya Pak Hari mengatakan yang uang bensin ya Yang uang di di petikes itu Itu juga bukan untuk pribadi bumi ya Uang itu untuk kebutuhan sehari-hari Misalnya beli bensin Pesan, makanan, aqua, atau apa saja yang kebutuhan mendadak yang perlu dibeli Tapi jangan disebutin merek Pak Oh iya oke oke Nah contoh membeli ya misalnya beli sesuatu yang Air mineral gitu ya Isi ulang gitu Likasan, uang makanan, uang makanan, uang makanan Atau termasuk perawatan anjing Kalau dateng ke rumah saat di training Sama listrik gitu ya Kalau listrik bulanan sih langsung di enter sama Oke Kalau anak-anak gimana? Anak-anak baik-baik aja udah mulai masuk sekolah lagi Dia tau gak orang tuanya mau ceri Tau 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 ya Apa responnya anak-anak Pak? Menerima dengan baik sih Berharap ke depannya ya yang terbaik aja kita semua Nanti dia pilihnya siapa? Yang ngurus atau? Ngurus sih berdua ya Berdua ya? Aku dengarin Oh tapi anak-anak gak minta mau ke Ari atau ke Imbang? Enggak Awalnya justru aku kayak menganjurkan ke anak-anak Enggak maka kalau mau menikmati rumah baru Karena mereka juga rumah barunya tuh kamarnya gede banget Terus di atasnya itu ada ruang entertainment untuk mereka Jadi gak apa-apa kalau mau stay di sana Tapi si Kezo kemarin juga udah bilang Dia kan udah ke tempatan kum Dia bilang on weekend dia mau stay di apartment Makanya ini lagi nunggu Nggak terus yang dateng Karena ada dua kamar Oke Terima kasih Kepala